Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan review salah satu tipe BHS jadul kenapa jadul karena ini kainnya pul sutra ya pul sutra spunsil 2.10 untuk tipenya yaitu sin sin itu songket ikat nusantara itu kepanjangannya kenapa review sin disini karena ternyata jarang juga orang-orang yang review sarung tipe BHS ini saya kebetulan punya 2 ini dari pertama beli kondisinya baru semua belum pernah dipakai jadi kemasannya sudah seperti ini kotak dapatnya gak tau yang lain seperti apa cuma yang saya punya ini kotak untuk yang pertama yaitu warnanya ini hijau hijaunya hijau botol ya terus yang kedua yaitu coklat coklat kayu seperti ini kemasannya seperti ini saya dapatnya dari barunya seperti ini dan ini masih baru juga belum pernah dipakai kebetulan saya jualan jadi mau dijual tapi sebelum dijual biar tidak maksudnya biar mudah untuk melihat detail motif dan juga warnanya saya review dulu seperti ini ini yang coklat barcode nya coklat barcode nya coklat barcode nya coklat bosok ya coklat bosok bisa dilihat ini coklat bosok bhs sin terus yang ini hijau hijau barcode nya bentar ini untuk barcode nya hijau nya hijau botol barcode hijau botol dan ini sarung nya hijau botol juga hijau botol bisa dilihat hijau botol ini untuk grade nya gold semua dan pulsutra seperti ini kita buka jadi ini bhs nya seperti ini lipatan dalamnya ini sutra ya sutra 2 10 spunzil kondisi baru barcode nya hijau botol grade nya gold ini tulisan bhs nya timbul ini songket-songket nya semuanya timbul timbul semua timbul coklat bosok coklat bosok bisa dilihat motif ikatnya motif ikatnya itu timbul ya ini grade nya gold dua-duanya tipenya sama yaitu sin songket songket ikat nusantara kita lanjut buka lebarnya seperti apa lebih detailnya lagi nah ini untuk detailnya foto lebarnya ataupun tampak lebar ya bukan foto lebar karena ini rekam video seperti ini bawahnya rapih itu bisa dilihat lebarnya bagian belakang seperti ini kita lihat detail motifnya seperti ini ini tidak timbul ya kalau ininya yang timbul itu ini seperti itu dan ini untuk bagian belakang jadi kalau kita mengenakan sarung ini biasanya posisinya di belakang nah seperti ini nah kalau ini songket songketnya timbul semua kayak itu ini semuanya timbul dari atas sampai ke bawah ini tulisan BSnya timbul juga songketnya pakai songket jadi yang tidak timbul itu di bagian motif ininya saja sama nah kalau ini timbul nih yang bagian motif ini jadi ini tidak timbul enggak kalau ini timbul bisa dilihat tuh guys timbul kelihatan ya ini dari bawah sampai ke ujung situ timbul semua kita lihat bagian depannya ini untuk bagian depannya seperti ini kita lanjut ke tampak lebar dari scene yang warnanya coklat bosok nah ini untuk scene yang warnanya coklat bosok sesuai barcode bagian bawahnya sama ya untuk songket dan motifnya sama dengan yang hijau botol tadi ininya congketnya enggak timbul yang timbul cuma bagian ini saja sama cuman ini perpaduannya tadi hijau yang ini hitam hitam coklat tua coklat bosok jadi coklat bosok coklat tua hitam seperti itu ini tampak belakang rapi semua enggak ada minus semua bisa dilihat kita lihat bagian depan nah ini untuk tampak depannya oh iya lupa untuk jahitan kedua-duanya ini sama ada dua jadi ada jahit tengah dan ada jahit samping untuk jahit tengahnya detailnya ini sama itu sampai situ jahit tengah seperti itu ini ini untuk jahit sampingnya ini jadi pas dimotif ikat yang ada timbulnya ini sama yang hijau botol juga tadi tadi sampai sampai situ nah sekian review bhs sin sutra 210 warna hijau botol dan coklat bosok dari saya semoga bisa menjadi referensi bagi kalian yang sedang mencari sarung bhs khususnya bhs sutra yang harganya semakin tinggi jangan lupa like subscribe dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh